Jadi kalau kita pas cek cok, ada ribut rumah tanggo, kita meloi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ngomong, khairukum khairukum li ahlih, kata Nabi Muhammad. Sebaik-baiknya kalian, wahai lelaki, adalah kalian yang bisa berbuat baik kepada istri-istri. Minta bantuan kepada mertua. Nah ini juga penting, penting juga kalau kitolah sudah punya mantu. Kalau kitolah sudah punya mantu, jangan kita melok-melok urusan rumah tanggo, mantu gitu, anak kita. Jangan, kecuali kalau diminta tuh, tolong untuk menengahi. Jangan jadi sunnah kalau kita sebagai suami. Ini kalau kamu lah pengantin nggak lo? Lah pengantin lo? Sudah. Sudah nggak lo ya? Sudah juga? Belum? Belum? Belum pengantin? Masih kuliah? Sunnah kalau kitolah sudah pengantin, kita nih jadi laki, nih jangan laki yang becak. Bidah. Kalau kita jadi laki, jadilah laki yang bisa, apa namanya, tahu situasi. Aduh penesannya, aduh kelakarnya sama bini. Tapi jangan kelakar terus, bahayo. Jangan penesan terus, bahayo. Gek ngeunjak di nur. Di tengah-tengah lah, di tengah-tengah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mangga yang disini, di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe, dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Salah satu istri Nabi Muhammad yang bernama Siti Aisyah. Siti Aisyah ini pernah aduh cekcok sama Nabi, biasa. Rumah tanggo tuh, gak lah aduh cekcok tuh, ribut-ribut dikit, biasa. Bumbu. Bumbu rumah tanggo. Bumbu rumah tanggo. Kalau kita belum pengantin, masih surat-surat antu, bagus gak loh kalimatnya. Bagus kalau yang ditunjukkan. Tapi kalau sudah pengantin, baru kegingoan. Oh, gertinya mah ini ceritanya. Eh, mah ini. Alhasil, Siti Aisyah pernah ribut. Aduh selisih dengan Nabi Muhammad, s.a.w. Dan kita tahu, setiap yang terjadi di kehidupan Nabi Muhammad, itu jangan kita ngomong, ay, madai Siti Aisyah melawan Nabi. Nah, jangan, jangan kita ngomong. Itu jangan. Yang terjadi di kehidupan Nabi, itu ada uswatun hasanah. Ada suri tauladan, ada hikmah yang bisa kita ambil. Jadi kalau kita pas cekcok, ada ribut rumah tanggo, kita melo'i Nabi Muhammad, s.a.w. Nabi Muhammad ngomong, khairukum khairukum li ahlih, kata Nabi Muhammad. Sebaik-baiknya kalian, wahai lelaki, adalah kalian yang bisa berbuat baik kepada istri-istri. Wa'ana, kata Nabi, dan aku khairukum li ahlihi. Dan aku adalah seorang suami yang paling baik terhadap istri-istriku. Kata Nabi, aku adalah orang yang paling baik terhadap istri-istriku. Ini Nabi Muhammad, s.a.w. Jadi salah. Kalau ada yang ngomong, Nabi itu dolim. Gara-gara poligami yang seterusnya. Ida, 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 ida. Ida, buktinya aman-aman baik. Nah, balik ke cerita, Siti Aisyah ribut sama Nabi Muhammad. Waktu itu ada selisih mendapat, maka Nabi Muhammad berusaha untuk menenangkan Siti Aisyah, tidak berhasil. Ida ber? Ida berhasil. Maka membuat Nabi Muhammad terpaksa meminta bantuan daripada mertuwo beliau. Yaitu? Siapa? Hei! Mertuwo! Mata yang tahu? Sahabat Abu Bakar. Ya, Aisyah itu kan putrinya. Abu Bakar. Berarti kalau mertuwo-nya berarti Abu? Abu Bakar Asidik. Terpaksa. Nah, kanyut gak loh ini. Ya kan? Minta bantuan kepada mertuwo. Nah, ini juga penting. Penting juga. Kalau kitolah sudah punya mantu. Kalau kitolah sudah punya mantu. Jangan kita melok-melok. Urusan rumah tanggo, mantu gitu. Anak kita jangan. Kecuali kalau diminta tuh. Tolong untuk menengahi. Jangan jadi apa? Mentuoni yang nak-nak. Nak sekendaknya. Inilah yang galak menimbulkan keributan di rumah tanggo. Si laki yang selalu melo'i ibunya. Atau si bini yang selalu melo'i kendak wong? Wong tuonya. Laki yang selalu melo'i kendak ibunya. Si bini akhirnya kecik hati. Papa nih mak mano. Aku nih kan bini kau. Rebut jadinya. Atau si istri yang ketika laki nyuguh cek ini. Wong tuonya nyuguh cek itu. Bingung nih si bini tadi. Akhirnya tidak jadi rumah tangga yang sakinah. Yang tenang. Nah, ini perlu kita pelajari. Kita sebagai wong tuo. Memang masih ada hubungan dengan anak kita. Anak kita tuh wajib untuk taat sama-sama kita. Tapi bukan berarti kita nak melebet. Bukan berarti kita nak terlalu jeruk. Ikut campur di dalam urusan rumah tanggo. Nabi. Waktu itu. Waktu cek-cek sama Siti Aisyah. Sini Abu Bakar tidak berani masuk. Tidak berani masuk beliau. Maka kecuali diminta tolong oleh Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Akhirnya. Nabi Muhammad ketika ngomong sama sahabat Abu Bakar. Tolong ini di tengahi. Aku sudah mujuk-mujuk Siti Aisyah ini masih ngam. Ngambek. Ini masih ngambek sama aku. Cek Mano tengah ilang. Akhirnya notok pintu rumah. Daripada Siti Aisyah dan Rasulullah waktu itu ada di rumah. Notok pintu rumah sahabat Abu Bakar. Yang merupakan mertua Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Begitu masuk pintu rumah. Begitu masuk rumah. Ketika melihat putrinya. Yaitu Siti Aisyah r.a. Sahabat Abu Bakar ini tidak lemah hati. Kenapa? Karena mantunya ini. Nabi. Dia langsung marah. Tidak lemah hati. Tidak lemah sama Nabi Muhammad. Berarti putrinya ini kurang. Kurang aja. Mandai Nabi diambak. Ya tidak? Kalau bak. Saya nabak Abu Bakar. Langsung pas masuk rumah. Langsung masuk rumah tadi. Nyingok putrinya yaitu Siti Aisyah. Sahabat Abu Bakar sudah nak ngangkat tangan. Sambil dia ngomong sama Siti Aisyah tadi. Kurang aja. Kau ini biminya siapa? Laki kau itu siap? Siapa? Akhirnya pas nak ngangkat tangan. Nak nampar daripada Siti Aisyah tadi. Siti Aisyah ketakutan dia berlari. Berlari akhirnya berlindung di belakang Nabi Muhammad. Padahal tadi marah. Ya tidak? Padahal tadi kan ngambat kan? Berlindung dari amarahnya Sayyidina Abu Bakar. Berlindung dengan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Akhirnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pun. Waktu itu Siti Aisyah di belakang. Nyingit ibadannya ini kan? Siti Aisyah belakang. Berlindungi dirinya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngomong. Wahai sahabatku Abu Bakar as-siddiq. Aku undang kau ini bukan untuk ini. Aku undang kau itu. Kalau aku mau main kasar paca dari tadi. Tapi aku undang kau ini untuk menengah. Menengahi. Akhirnya minta maaflah sahabat Abu Bakar dengan menantu beliau. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan Siti Aisyah. Dengan hal tersebut otomatis dia malu. Dengan Nabi Muhammad langsung marah. Ngambeknya itu hilang. Karena sudah berlindung dari Nabi Muhammad. Solalat yang luar. Yang luar biasa. Yang terjadi di kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nah. Pernah suatu hari. Nabi Muhammad ini ngomong sama Siti Aisyah. Wahai Aisyah. Kau tahu gak? Aku pacat tahu. Kapan kau ini seneng sama aku. Dan kapan kau ini lagi marah sama aku. Katanya Nabi Muhammad ngomong sama Siti Aisyah. Jadi sunnah kalau kita sebagai suami ini. Kalau kamu lah pengantin gak lu? Lah pengantin lu? Sudah. Udah gak lu ya? Udah juga? Belum? Belum? Belum pengantin? Masih kuliah? Sunnah kalau kita lah sudah pengantin. Kita nih jadi laki nih. Jangan laki yang becak. Bidah. Kalau kita jadi laki. Jadilah laki yang bisa. Apa namanya? Tahu situasi. Aduh penesannya. Aduh kelakarnya sama bini. Tapi jangan kelakar terus. Bahayo. Jangan penesan terus. Bahayo. Kayak ngunjak di non. Eh. Di tengah-tengah lah. Di tengah-tengah. Jadi Siti Aisyah. Pernah ngomong. Eh. Nabi Muhammad ngomong sama Siti Aisyah. Ini penesannya Nabi. Katanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngomong sama Siti Aisyah. Wahai istriku. Aku tahu. Kapan saat kau ini lagi demen sama aku. Dan kapan saat kau ini lagi marah sama aku. Akhir Siti Aisyah bingung. Mak manunian Nabi. Ini agak penesan kan. Mak manunian. Antum. Engkau pacat tahu aku lagi demen. Aku lagi ma? Maga. Gampang. Katanya Nabi Muhammad. Aku tahu kau ini lagi demen sama aku. Kalau kau bersumpah. Pasti nyebut demi Tuhannya Muhammad. Muhammad. Demi Tuhannya Muhammad. Yaitu Allah. Jadi Namo Nabi Muhammad disebut. Kalau Siti Aisyah lagi demen sama Nabi. Kapan dionya bersumpah. Pasti yang dipakai. Warabbi Muhammad. Demi Tuhannya Muhammad. Itu berarti lagi senang. Tapi kalau kau ini lagi marah sama aku. Nyebut nama aku. Kau lagi tak galak. Jadi dinebutnya demi Tuhan Ibrahim. Tidak nyebut nama Muhammad. Demi Tuhan Ibrahim. Malu Siti Aisyah. Kapan pacatnya Nabi ini. Pacat. Nah ini. Ini daripada akhlak. Keindahan akhlak. Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Di dalam hadis yang lain. Nabi Muhammad pernah ngomong sama Siti Aisyah. Aku nih dari di antara istri-istri yang lain. Selain Siti Khadijah. Selain Siti Khadijah. Engkau ini adalah istri yang paling aku cintai. Engkau adalah istri yang paling aku cintai. Kiro-kiro. Nabi Muhammad ini kan punya istri beliau kan sebelas. Galo-galonya jando. Kecuali Siko Siti Aisyah. Galo-galonya berumur. Kecuali Siko Siti Aisyah. Siti Aisyah itu pengantin sama Nabi. Umurnya masih di bawah 15 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Jadi Nabi-Nabi ngomong sama Siti Aisyah. Aku nih dari sekian banyak istriku. Kau nilai yang paling aku cintai. Kiro-kiro. Masuk akal lah. Masuk akal lah. Kalau secara ini kan. Oh paling muda. Akhirnya. Apa namanya Siti Aisyah. Dia omong oleh Nabi Muhammad. Kau nih yang paling aku cintai. Tetapi bukan gara-gara mudonya kau. Bukan gara-gara cantiknya kau. Nabi itu kalau manggil Siti Aisyah. Bukan pake namu. Tapi panggilannya. Yah Humayro. Wahai perempuan yang pipinya berwarna. Oh kalau kita dipanggilnya oleh lelaki gitu. Bukan manggil mama. Apa panggilan nilai? Apa lagi? Dan? Dan? Eh ibu-ibu harusnya tinggalin. Alhasil. Jadi. Yah Humayro. Nabi ngomong. Kau nih yang paling aku cintai. Bukan gara-gara yang lain. Tapi apa? Aku cintai sama kau. Gara-gara. Kalau pas aku duduk sama kau. Maka seringkali. Malaikat Jibril datang. Untuk menyampaikan wahyu. Kepada diriku. Gara-gara sebab inilah. Aku nih cintai sama kau. Kenapa? Karena kalau aku duduk sama kau. Malaikat Jibril pasti datang. Berarti kau nih termasuk wong yang dicintai oleh Allah SWT. Jadi bener. Maka tidak salah. Siti Aisyah ini. Sepertigo. Bahkan dua pertigo agama Islam. Sumbernya. Hadisnya dari Siti A. Siti Aisyah RA. Luar biasa. Kehidupan daripada rumah tangga Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Nah insya Allah. Dengan kita menghadiri daripada maulid-mulid Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Sehingga dengan kecintaan ini. Kita bisa menghidupkan kembali ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Dan pada puncaknya insya Allah kita akan masuk surga bersama Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Insya Allah amin. Amin ya rabbal amin. Mungkin ini yang bisa anda sampaikan. Insya Allah apa yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.